Seorang wanita bernama Ois menyebut polisi berbohong terkait luka tusukan di tubuh Vina Cirebon. Ois adalah orang yang ikut memandikan jenazah Vina selesai tewas pada 2016 lalu. Pelajar SMA ini ditembak bagian punggung hingga tembus ke dada sebelah kanan. Korban sedang mendapatkan perawatan di rubah sakit PMI Kota Bogor. Perwakilan keluarga korban yakni Siti Holilah mengatakan bahwa keponakannya itu mengalami luka pada bagian tubuh sebelah kanan. Siti sendiri mengaku mengetahui kejadian tersebut setelah dikabari oleh kakaknya atau orang tua korban bahwa GR terluka. Saat itu informasi yang didapatkannya adalah keponakannya terluka akibat sahabatan senjata tajam. Perwakilan keluarga korban yakni Siti Holilah mengatakan ada seorang polisi yang berbicara kepadanya dan membantah dugaan korban tertembak senjata api milik aparat. Polisi tersebut mengaku mengarahkan tembakan ke arah atas. Namun ia juga mendengar cerita dari rekan korban bahwa ada seorang polisi yang menodongkan pistol ke arah GR. Teman korban kemudian mendengar suara tembakan dari pistol oknum polisi. Pada saat itu korban disebut Siti masih dalam keadaan sadar. Sementara itu Polres Bogor mengakui lalai mengakibatkan seorang pelajar berinisial GR terkena tembakan. GR sendiri merupakan pelajar SMA di Bogor yang terlibat tawuran. GR dan dua temannya terlibat tawuran di kawasan Taman Coracoret kecamatan Bogor Utara Kota Bogor pada Kamis 18 Juli 2024 malam. Pelajar Bogor yang melakukan patroli mencoba membubarkan tawuran namun GR tidak menghiraukan imbauan polisi. Lantas polisi mengeluarkan tembakan peringatan namun tak disangka GR terkena tembakan. Sementara itu dua teman lainnya diamankan oleh polisi. Tawuran ini diketahui melibatkan dua sekolah merengah atas atau SMA yakni SMA Negeri 9 Bogor dan SMA PGRI 3 Bogor. Dalam tawuran tersebut satu orang pelajar mengalami luka bacokan dan tiga orang berhasil diamankan. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.